Kalau orang yang kerjaannya menulis cepat itu namanya stenographer, kalau orang yang kerjaannya foto-foto disebut fotografer, kalau orang yang sama yang mulia senyum-senyum itu disebut, aduh aku kok buffer. Apakah kamu sekarang jauh lebih mempentingkan main film daripada syuting main hakim sendiri? Karena Boris sudah mengancam posisi anda ini. Oh iya. Oke kalau aduh lucu berani, aduh aku salah memang. Gail ngejar apa sih Gail? Pagi siang malem syuting, senen sampai senen syuting ngejar apa sih Gail? Ngejar kitilan, Boris. Dia adalah sutradara film Box Office ngeri-ngeri sedap. Saya nonton. Film itu dipersembahkan untuk bapaknya. Oke. Dia curhat lewat film itu karena di kehidupan asli dia tidak terlalu dekat dengan bapak. Kita sudah datangkan ayah dari Benek. Bapaknya kita masukin Oki langsung ke penjara. Oki langsung ke penjara nih. Langsung ke penjara. Pasti masukin tolong diproses. Tapi kok tiba-tiba di persidangan ada kasir tuh gimana sih ceritanya? Bukan kasir. Ini bukan kasir. Empuk dong. Kok jam segini? Gak ada jam. Gak ada jam. Yang mulia belum hadir ya? Kebiasaan yang mulia sama waktu aja gak tatap apalagi sama hukum. Mana jam berapa ini sekarang? Kok belum datang? Nasir juga bingung dia belum menginformasikan kepada saya. Iya. Ada apa ini? Kenapa ini? Listrik. Listrik. Nunggak ini listrik. Wah ada ini. Temam medara nih itu. Temerutan. Bukan hukum. Yang mulia. Ada apa nih? Bentar. Yang mulia. Ini ada ketidaksinkronan yang mulia. Iya. Iya. Udah kita anggap dari sini aja. Iya. Asapnya kan di belakang. Iya saya juga bingung makanya. Kok asap dari sana? Gak canjian sih ini. Gak canjian nih orangnya. Ini kenapa? Tiba-tiba yang mulia bawa. Ini kotselet. Ada kotselet di sini. Dastin, lu putihannya. Tidak. Cema. Tadi di volkado. Pada setari ini Pak. Gini. Tiba-tiba. Tiba-tiba di gangguan. Tiba-tiba ada sedikit kebakaran. Hasilnya seperti ini. Kesetrum. Tapi itu bisa kebakaran sih yang mulia dia. Pada saat di depan kantor persidangan. Di lobby kan tetap ada aquarium biasanya. Pak Desta ini anehnya nih. Di aquarium biasanya kalau kita nyolok harusnya kan ada di luar. Ini di dalam aquarium kita disuruh nyolok. Aquarium. 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 Aquarium saya disuruh nyolok dari dalam. Ya udah Pak Desta dengan refleks. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala ini. Menyala abangku. Menyala abangku. Jadinya ini. Pam 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 cempari. Pam pan pam cempari. Jangan bercayana terus bisa lah? Oke. Harganya persidangan. Oke yang mulé sih. Ini dari rekan mahasiswa lo. Iya, yang mulé. Dari kampus mana gitu ya. Dari kampus mana? Dar mana? Darmanjar. Ya Mula. Dustin langsung aja kamu bacakan peraturan Persidangan biar bisa segera dimulai. Oke untuk ini saya memberikan penyeluhan semua untuk anda semua yang ada di tempat sini. Siap security. Selama sidang dilarang yang namanya berisik apalagi anda ada semua batuk. Awas ya. Awas. Eh belum ngebel. Anda kan bilang jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik. Oke selama berdebat dilarang banget yang namanya mengeluarkan suara dengan tidak jelas. Apalagi yang namanya terbata-bata. Oh. Satu musa nafas tadi tuh. Satu musa nafas ya. Empatnya orang kalau nanti nikah ijab Kabul bingung. Gue aja bingung nih misalnya ijab Kabul sama cewek ini dia bingung. Baiklah. Kenapa Boyan sekarang sudah berubah profesi tidak jadi asisten lagi? Aku. Kamu jadi apa sekarang? Aku jadi notulen. Aku juga sekaligus stenographer. Apa itu? Stenographer belum pada tau. Stenographer tuh apa sih? Stenographer adalah menulis stenography dan fotografer. Ah. Diulang ya. Kirain baru. Steno aja. Kalau orang yang kerjaannya menulis cepat itu namanya stenographer. Ya. Kalau orang yang kerjaannya foto-foto disebut fotografer. Kalau orang yang sama yang mulia senyum-senyum itu disebut. Apa tuh? Aduh aku kok buffer. Endang situ. Mungkin. Mungkin. Tama cinta. Mungkin suka. Mungkin. SDrece. Jassin tolong diantar. Oke, siap saya antar. Saya doang. Itu. Namanya siapa? Namanya Nabila Audrey. Panggilannya? Ala. Ala? Ala-ala. I love you. Singkat yang mulia. Tipe-tipe yang mulia banget nih kan. Mudah-mudahan begini yang mulia. Lalu semester berapa? Baru semester 3. Jurusannya apa? Manajemen. Manajemen? Iya. Iya. Engg, engg, engg. Engg, engg. Engg, engg. Aus! Itu. Oh ini. Eee. Dia nunduk loh. Heee! Salah dong yang mulia kan. Salah, salah dong. He, yang mulia kan mulutnya tadi disini, kenapa tadi? Wajahnya membiusan. Aduh, kacau, Pak. Kita mulai persidangannya, silakan duduk lagi. Audrey, Dustin, tolong panggil terdakwa. Oke, siap. Terima kasih. Pak Lu sendiri. Ate, kamu ditetipkan dong? Iya, dia kan biar happy yang mulia. Kita sudah kedatangan, Mas Ozzy Sakucin. Bukan tak. Tantan pemain bola yang mulia. Keeper. Keeper. Timekeeper dia yang mulia. Fabian Bartes. Siapa dia nih? Liga Indonesia yang mulia. Siapa namanya? Marcus Orison yang mulia. Bukan. Tapi saya kenal wajahnya nih. Kenal dari mana? Wajah dia juga. Wajah kamu juga. Ini adalah pemain-pemain film box office ya. Di atas 5 juta. Bahkan sekarang mungkin sudah 7 juta, 8 juta penonton yang hadir di bioskop. Oh, amir. Jujur filmnya yang mulia. Apalagi kalau bukan, GJN. Salah. Saya koreksi, Ma. Koreksi yang mulia. Trio Purnia. Hurrah. 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 Hura beda. Lagi. Apa? Agak singa. Agak lion. Agak lion. Agak lion. Agak lion. Tapi. Yang mulia, emang belum nonton? Belum. Aku juga belum. Oh, gak betul. Udah, udah, udah. Bagus. Baiklah. Sidang. Dalam perkara bidan atas kasus pengelapan dana wahana. Dengan nomor sidang MHS. B. Tapi mulia, itu plot mobil saya yang mulia. Kenapa ada ke situ? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Baiklah. Saya nyatakan dibuka pada hitungan palu ketiga. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Apa tuh? Menasaran ya. Kalian berdua Boris dan juga T. Jangan sering berantem ya. Hargai persidangan. Silahkan maju dulu. Jangan sampai anda mencederai dan anda harus saksikan palu ini sebagai saksi adalah kekhidmatan dari persidangan ini. Itu apa? Kalunya biasa aja begitu, kekhidmatan apa sih? Apa yang... Aaaaaaaah Padahal murah udah mau gocak lho Kita mulai, baiklah kalo gitu Oki Sebagai terdakwa, silahkan Menuju kursi terdakwa Yang mulia, ini sayang banget Yang mulia kalo dia ga disuruh joget Dia jago jogetnya Dia jago joget yang mulia, sumpah Oki mau suruh joget Jago yang mulia, joget yang ga dikasih lagu Apa juga dia bisa joget yang mulia Serius? Serius? Rijian biasa berikan contoh, tapi kali ini kamu sendiri Mengarang Ayo, silahkan Oki Ayo, musik Musik dulu Bagus yang mulia Bagus yang mulia Balom disidang yang mulia Baiklah Oki Renga Winata Pernah menjadi pesepak mula profesional, tapi lebih sering stay di mesh daripada di lapangan Tadi sudah saya mention Dulu anda pemain cadangan keberapa, keeper Ketiga yang mulia Satu, yang pertama main nih Ya Sakit digantikan yang kedua Ya Yang kedua sakit baru kamu masuk Engga, yang pertama main lagi Jadi, nunggu sembuh Nunggu sembuh Nunggu sembuh Nunggu sembuh laci berapa baru saya main yang mulia Yang mulia kaget Yang kedua sakit Ga nyangka sayang ini jawabannya Luar biasa nih orang ini Oke kalau gitu ini kejadiannya sebetulnya gimana ini, Bene? Kami punya wahana Terus ada laci buat Naruh dananya Uangnya yang mulia Ada lampu Dimatikan lampunya mah Dia yang mulia Jadi penggelapan dana Yang mulia Ini yang mulia Gini yang mulia Aneh ini Iya Lampunya kan dimatikan Abis itu dananya hilang Iya Wah Ambe Gini Saya kira mati lampu Penggelapan dana Dananya gelap Karena lampu gak ada Iya Bisa aja kamu Bene Gini tuh Bukum dia yang mulia Eh jangan langsung Ate Silahkan Ate Sekarang izinkan saya untuk Meninformasikan profil dari klien saya Nah ini bagus Biar jelas Jadi yang mulia Oki Rengga ini adalah Seperti yang kita tahu Dia mantan pemain bola Keeper cadangan ketiga Ya Jadi diantara personil agak lain Cuma dia yang kuat duduk berjam jam Iya bener Duduk doang tuh Gini Berdirinya pas ada goal doang tuh Goal Gitu doang tuh Dan Oki sekarang hijrah jadi stand up comedian mulia Iya Jadi tidak mungkin dia menggelapkan dana Dia jadi stand up comedian membahas tentang sepak bola juga Jadi Dari sini aja kita udah tahu ya Kalau karir sepak bolanya lebih lucu daripada karir stand up nya Tidak ada Tapi disini saya mau nanya dulu Disini ada yang pernah ngeliat Oki Rengga di Liga Indonesia Belum Tidak ada Tidak ada Bahkan di PS aja Dia ratingnya 30 Kalah sama yang 11 giga 32 11 giga Dia kok lumayan di PS jadi Jadi cadangan juga dia gak pede yang mulia Jadi Klien saya ini tidak mungkin melakukan penggelapan dana Karena dia orang yang baik Dia kesini aja naik sepeda Baik Baik sepeda Jadi karena karir sepak bola yang sungguh sangat-sangat gelap Makanya itulah dia menggelapkan dana Masuk di akal Iya dia butuh uang untuk hidup yang mulia Gagal lisan anda Diam-diam-diam jangan langsung marah-marah Jadi emosian sekali temperamental saya Saya ada buktinya yang mulia Mana Saya ada buktinya bahwa dia itu bekerja sama dengan Bohir-Bohir Dia untuk menggelapkan dana yang mulia Mana Ini ada buktinya yang mulia Bukti yang pertama yang mulia Nah Loh Tapi ada anda juga Tapi ada anda juga Disini ada anda Itu anda sendiri Itu ada anda Itu namanya mirip doang yang mulia Saya gak tau itu siapa yang mulia Tuh lihat yang mulia Yang mirip makanya hampir 100% ya Yang di tengah itu yang mulia Orang-orang gila duniawi yang di tengah itu yang mulia Bukti Mungkin coba video call deh Video call Hei kamu Ya Kamu terindikasi Menerima Uang gelap Dari orang ini Kok bisa? Gel kita ketawa Kita ketawa Ngaku 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 gel Eh yang kau main tetap ke situ Kenapa gak ada disini Gel Itu udah ada buktinya gel Apa? Ini kenapa ada Ada Endro Kartiko Buka Bukan Endro Kartiko Eh lo dimana? Lo dimana? Di lokasi Di lokasi syuting yang mulia Apakah kamu sekarang jauh lebih mempentingkan main film daripada syuting main hakim sendiri? Iya 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 Bila Bila Karena Boris sudah mengancam posisi anda ini Oh iya Iya Oke kalau adu lucu berani Ganteng aku salah memang Gail Gel ngejar apa sih Gel? Pagi siang malem syuting Senin sampe senen syuting Ngejar apa sih Gel? Ngejar kitilan Bori Ya terima kasih ya Beri maksudnya ini adalah Yang ini mulia Ini adalah duit dipakai untuk berfoya-foya Itu bukan anda ya? Bukan Bukan yang mulia Mirip aja ya Oke baiklah Ini udah ada bukti sebetulnya Ada bukti lagi Iya dan oke ini yang mulia Gimana ya Dan kalau di tagi itu selalu pura-pura kesurupan yang mulia Wah Ini dia yang mulia Ada lagi buktinya Ada lagi yang mulia Eeehh kencingan Eeehh Kencingan Eeehh Eeehh Kencingan Eeehh Eeeh Kencingan Eeeh Yang mulia Yang mulia Hukum dia yang mulia Jelas sudah saya akan putusan langsung Jelas-jelas, Oki Rengga kesurupan karena guna-guna dari Benedion. Hah? Guna-guna apa? Itu laporan dari Oki ke saya. Benar. Saya juga ada bukti. Bahwa ini guna-guna dari Bapak Benedion, Raja Gubuk. Ini dia. Yang mulia, ini mah bukan orang yang ngirim. Ini lebih ke orang yang kena guna-guna. Ini cara dia dapet ilmu. Dapet ilmu, ilmu goib. Dia buang sial. Yang mulia, ini tuduhan ada yang terlalu mengada-ngada. Yang mulia, nggak mungkin Benedion punya ilmu gaib. Benedion meniti karir dari bawah justru, Yang mulia. Ini mau lihat foto Benedion waktu awal karir nggak, Yang mulia? Mana? Ini lebih mencengangkan lagi foto dia di awal karir. Nah. Ini salah satu korban juga, Yang mulia. Itu korban hipnotis. Dia tuh Yang mulia. Hipnotis. Benedion mungkin bisa diceritakan ini foto kapan dan apa latar belakang foto ini. Ini awal-awal karir. Awal karir. Jadi kan saya mau berkarir di Jakarta. Iya. Saya begitu sampai ada Indra Jegel yang membantu saya berkembang, tumbuh. Oh, ini lagi. Awal karir tahun berapa ini? Ini 2015. Itu awal karir? Iya. Berarti tahun, sekarang 2024, 9 tahun lalu. 9 tahun lalu ini. Kok karirnya cepet banget berakhir? Sudah mulai tidak kondusif, terpaksa saya harus scores dulu persidangan kali ini. Karena istirahat. Haus. Aduh. Allah, Allah, Allah haus. Allah minum lagi Allah. Allah kasih minum Allah. Iya dia haus kasih sayang loh itu. Sudah cukup cukup cukup. Cukup, cukup, cukup. Dikit-dikit aja. Yang mulia tuh. Agak dirayu, agak dirayu. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Yang mulia. Yang mulia haus. Eh-eh. Ini Allah kasih minum. Jig. Pakai mic. Makasih ya. Cuk, cuk pang. Hahahaha. Terima kasih telah menonton!